Pulauan warga di Koja, Jakarta Utara mengalami sakit kepala, mual dan muntah-muntah diduga akibat keracunan makanan. Sebelumnya pulauan warga tersebut mengkonsumsi nasi kotak berlogo salah satu partai politik yang dibagi-bagikan ke rumah warga. Pulauan warga dilarikan ke ruang IGD rumah sakit Koja karena diduga keracunan makanan. Banyak di antara korban merupakan anak-anak. Dari 23 orang yang dibawa ke rumah sakit, sebanyak 18 orang diperbolehkan pulang. Sedangkan 5 orang lainnya terpaksa menjalani raut inak. Sebelumnya mereka mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan ke rumah warga di lorong 19 Koja. Belum sempat disantap, warga pun sontak mengalami muntah-muntah, mual dan juga pusing. Bungal, pusing, muntah. Ini telur, tempe, sama buncis. Buncis sama mani. Mangi, iya. Mangi selada dan selada. Bu itu dikasih sama siapa? Partai PSI apa? Pihak RW setempat pun juga menegaskan kegiatan bagi-bagi nasi box tersebut tanpa koordinasi. Untuk sementara, kasus ini masih dalam penanganan polsek Koja. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.